Intro Judul materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur Ada pun untuk kompetensi dasar yang harus dicapai adalah kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur Untuk tujuan pembelajaran ada dua, yang pertama mengidentifikasi struktur teks prosedur Kemudian yang kedua mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks prosedur Artinya nanti dalam proses pembelajaran ini, anak sekalian diharapkan dapat mengenali struktur ataupun bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah teks prosedur Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi atau mengenali ciri kebahasaan yang terdapat pada contoh teks prosedur yang dibaca Nah, terkait dengan struktur teks prosedur, ini sebenarnya sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya Tapi ini saya sampaikan kembali agar pemahaman anda terkait dengan struktur teks prosedur itu semakin mendalam Nah, bagian-bagian harus ada dalam sebuah teks prosedur Itu yang pertama tujuan Yang kedua langkah-langkah Tujuan itu adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau yang akan dicapai dari sebuah kegiatan yang dilakukan dalam teks prosedur Sedangkan langkah-langkah itu merupakan cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tadi Nah, cara-cara tersebut berupa urutan yang biasanya urutannya itu tidak bisa diubah Ataupun, kalaupun itu bisa diubah nantinya hasil dari yang ingin dicapai dari kegiatan dalam teks prosedur itu tidak akan maksimal hasilnya Karena ada urutan yang sudah tidak sesuai dari yang direncanakan sebelumnya Nah, terkait dengan ciri kebahasaan teks prosedur itu adalah sebagai berikut Yang pertama, biasanya banyak menggunakan kata kerja perintah atau yang biasa disebut dengan silah kata imperatif Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata penghubung ataupun konjungsi yang bermakna penambahan Ini biasanya untuk menghubungkan antara prosedur satu dengan prosedur selanjutnya Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata persuasif Atau yang sifatnya mengajak untuk melakukan sebuah tindakan Sesuai yang diharapkan oleh orang yang menulis teks prosedur tersebut Nah, untuk ciri yang pertama Kata kerja perintah atau imperatif itu Contohnya antara lain harus Pastikan jangan Hindari Ceritakanlah Jadilah Tunjukkanlah Dan gunakanlah Nah, kata-kata ini biasanya sering muncul dalam sebuah teks prosedur Baik itu yang dibaca maupun yang kita tulis nantinya Nah, yang kedua Banyak menggunakan kata penghubung Atau konjungsi yang bermakna penambahan Dan beberapa contohnya Bisa anda lihat Yang pertama selain itu Pun Kemudian Selanjutnya Oleh karena itu Lalu Setelah itu Dan di samping itu Nah, ini adalah kata-kata Penghubung ataupun konjungsi Yang biasanya digunakan atau difungsikan Untuk menghubungkan Antara prosedur satu dengan prosedur selanjutnya Ataupun langkah satu dengan langkah-langkah selanjutnya Dalam sebuah teks prosedur Ciri yang ketiga Yaitu banyak menggunakan kata-kata persuasif Nah, kata persuasif Seperti yang sudah anda pahami Di kelas-kelas sebelumnya Bahwa yang maksud dengan persuasif itu adalah Ajakan untuk melakukan sebuah tindakan Atau satu tindakan Nah, ini contoh kalimatnya adalah Mari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Kata mari diri itu Sepertinya mengajak Orang lain Untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Ini juga sering Muncul dalam sebuah teks prosedur Kemudian Ciri kebahasaan Atau kaedah kebahasaan yang selanjutnya adalah Banyak menggunakan kata-kata teknis Yang berkaitan dengan topik yang dibahas Contoh misalnya kalau topiknya tentang cara mematikan komputer Seperti yang sudah anda baca pada pembelajaran sebelumnya Maka istilah teknis yang ada kaitannya dengan komputer Itu adalah mouse, keyboard, desktop, dan windows, dan lain sebagainya Yang ada kaitannya dengan komputer Itulah yang disebut dengan istilah teknis Jadi nanti kalau anak-anak sekalian Saya minta untuk Menuliskan kata-kata teknis Atau istilah teknis Berdasarkan teks prosedur yang anak sekalian baca Maka anda harus pastikan dulu topiknya apa Kemudian anda cari kata-kata khusus Yang mengarah langsung pada topik tersebut Kemudian kaedah kebahasaan Atau ciri kebahasaan yang terakhir adalah Apabila prosedur itu berupa resep Dan petunjuk penggunaan alat Akan digunakan gambaran kunci Tentang benda dan alat yang dipakai Termasuk ukuran jumlah dan warnanya Nah contohnya misalnya kalau topiknya itu Tentang membuat cheesecake Oreo Seperti video yang sudah anda saksikan juga Pada pembelajaran kita sebelumnya Nah gambaran benda atau alat Yang terkait langsung dengan topik membuat cheesecake Oreo Kemarin itu ada beberapa diantaranya adalah Yang pertama Oreo Kemudian susu full cream Gula Keju Keju cedar Kemudian blender Gelas, sendok, dan seterusnya Telah disebut dengan gambaran benda atau alat Yang digunakan dalam sebuah kegiatan Atau aktivitas Yang diceritakan dalam sebuah teks prosedur Nah anak sekalian Dan mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan Berkait dengan struktur dan kaedah kebahasaan Yang sering kita jumpai dalam teks prosedur yang kita baca Nah tidak banyak memang materinya Dan ini tidak terlalu sulit Untuk anda lakukan nanti pada bagian penugasan Harapannya bisa dipahami dengan baik Dan untuk selanjutnya Nah anak nanti saya berikan tugas Tugasnya adalah Bacalah teks kiat tetap semangat pada hari Senin Di blogger saya Wwe sekolah rumahku blogspot.id Kemudian jawab pertanyaan berikut Pertanyaan yang pertama adalah Jelaskanlah struktur pembentuk teks tersebut Yang terdiri dari tujuan Langkah-langkah Dan penagasan kembali Yang kedua Identifikasi kaedah kebahasaan teks prosedur tersebut Yang terdiri dari Kata kerja imperatif Konjungsi Pernyataan persuasif Kata teknis Dan gambaran benda atau alat Dan yang terakhir Buatlah kesimpulan Teks prosedur tersebut Berdasarkan kewengkapan strukturnya Nah nanti untuk jawabannya Silahkan anak sekalian Tuliskan dalam format table Seperti yang saya tampilkan pada slide ini Untuk jawaban Yang nomor 1 Yang bagian 1 atau A ya Itu struktur Tujuannya silahkan ditentukan Di teks itu apa tujuannya Yang ingin dicapai Kemudian yang kedua Langkah-langkah Untuk mencapai tujuan itu Apa saja silahkan dituliskan Pada kolom yang ketiga ini Kemudian yang berikutnya Penagasan kembali Ada atau tidak Kalau ada silahkan dituliskan Seperti jawaban Di sini Kemudian yang berikutnya Nomor 2 Kaedah kebahasaan Nah di sini yang diminta tadi adalah Kata kerja imperatif Silahkan Anda cari Kata kerja imperatif Pada teks tersebut Contohnya tadi sudah saya sampaikan Dalam penjelasan materi Kemudian konjungsi Konjungsi apa saja Yang terdapat pada teks tersebut Silahkan dituliskan sebagai jawaban Pernyataan persuasif Ini jawabannya berupa kalimat Anda cari beberapa kalimat Yang sifatnya mengajak Kemudian Anda jadikan itu sebagai jawaban Kemudian kata teknis Yang berhubungan dengan topik Gambaran benda atau alat juga Yang berhubungan dengan topik Dan yang terakhir Silahkan anak-anak sekalian Menuliskan kesimpulan Terkait dengan Terunggapan struktur dari Teks prosedur tersebut Demikian saja Anak-anak sekalian Penjelasan materi dan tugas Yang dapat saya berikan Untuk kegiatan pembelajaran kali ini Silahkan dikerjakan dengan Semangat Dan serius Agar hasil yang Anda capai Juga bisa maksimal Dan kalau sudah selesai Langsung dikumpulkan Melalui Google Classroom Seperti biasanya Selamat mengerjakan Dan salam sehat Untuk Anda semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya